Intro Gonjang ganjing isu keretakan rumah tangga pasangan selebriti Rizky Bilar dengan Lesti Kejora Kini semakin kencang berembus Prahara rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora bukanlah isapan jempol semata Mengingat sebelumnya beredar kabar jika Rizky Bilar sudah menjatuhkan talak satu kepada Lesti Kejora Jelas itu mengindikasikan adanya sesuatu yang terjadi di balik rumah tangga keduanya Yang kini sedang menjadi pusat perhatian banyak orang Usai melaporkan sang suami dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga Lesti Kejora diketahui berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh Tidak sedikit netizen yang berspekulasi bahwa keberangkatan Lesti Kejora ke Tanah Suci Tidak ada lain untuk meminta petunjuk pada Sang Khalik perihal rumah tangganya Yang kini dikabarkan tengah di ujung tanduk Dari situlah rumah tangga Lesti Kejora dengan Rizky Bilar benar-benar banyak dipertanyakan Lantaran talak telah terucapkan Lantas, seperti apakah kronologis kejadian yang sebenarnya Hingga Rizky Bilar menjatuhkan talak kepada Lesti Kejora Hingga membuat banyak orang yang mendengarnya dibuat tidak percaya Hingga Rizky Bilar menjatuhkan talak Hingga Rizky Bilar menjatuhkan talak sudah katakan itu yang nyerang lesti-lesti nyerang resipilar kenapa dia nyerang ini sedang bertengkar ini ya sedang bertengkar dari segi bicara atau satu kau disitulah si apa namanya lesti nyerang kakak apaan kakak apaan ditetar ininya dan putus itu ada putus kalungnya sudah sudah telah satu iya maka diserang ngamuk ini lesti sudah telah satu iya maka diserang ngamuk ini lesti pagi itu jam berapa tuh ya sekitar jam 10 jam 9 jam 10 pes laporannya dia bilang jam apa kejadiannya yang kedua jam 10 tidak jadi bukan jam 10 pagi jam 1 malam selesai dame 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 kemudian ribut lagi di waktu jam tolong sekali klien saya bilang sekitar jam 5 jam 6 pagi selesai dame lagi mereka tidur lalu istrinya klien saya sekitar jalan 8 bangun ya kemudian mereka berbicara-bicara nah itulah si klien saya melihat browsing ternyata kalau salah satu itu enggak ada masalah baikkan lagi kembali mereka berhubungan suami istri setelah baik-baikkan mereka pamitasi istrinya pamitan baik-baik nanti jemput dedek ya kak ya gitu kakak kita ke rumah lah jadi ya hanya si klien saya salahnya dia tidak menghantarkan waktu itu kalau dia menghantarkan enggak seperti ini terjadi ke rumahnya dulu kan itu jam itu kan sekitar jam 12 tuh dia ke rumahnya kalau nggak salah ya mohon maaf nih kalau nggak salah dia ke rumahnya dari rumah itu tapi kita udah enggak tahu apakah dia pergi curhat sama teman-temannya ataupun dia curhat sama bapaknya nah disini kita enggak tahu Insyaallah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka kalau kecewa sih ya kecewa ya mas ya pokoknya doakan yang terbaik aja lah mas kalau gitu saya doakan yang terbaik buat netizen semuanya jangan terlalu menggiring-giring opini ya kan namanya berumah tangga ya pasti adalah hal-hal yang kerikir kecil itu pasti adalah gitu kan ya saya harap ya buat Lesti dan Bilar bisa bersatu kembali ya itu aja saya satu hari saya di Jakarta saya langsung ketemu ayah kejora lalu kita ya ngobrol kita disitu juga ada Pak Sandi ada apa kita ngobrol ngobrol yang baik-baik aja sih apa isinya tadi kembali saya bilang tunggu aja dulu pengadilan saya takut kecepatan ngomongnya saya takut dikatakan mendahului pengadilan seperti itu mohon maaf karena itu gak etis bagi saya untuk mendahului omongan pengadilan seperti itu yang jelas saya udah ketemu dua kali saya ketemu dua kali saya juga dua kali saya ketemu Pak Sandi kita ngobrol dua kali saya ke rumah sakit jadi berita netizen Pak Yen mana ada dateng gitu udah saya udah tunjukkan di IGSA ya kan keputusan Rizky Bilar menjatuhkan talak satu kepada Lesti Kejora terlepas dari apapun permasalahannya kini menimbulkan sebuah tanda tanya perihal rumah tangga keduanya mengingat tidak sedikit yang beranggapan jika hubungan suami istri antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora patut dipertanyakan setelah talak dijatuhkan hubungan rumah tangga antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora semakin pelik pasca pelantun tembangku lepas dengan ikhlas itu melaporkan suaminya dengan dugaan KDRT yang sampai kini keduanya masih bungka menutup rapat permasalahan apa yang sebenarnya terjadi terlepas dari semua itu lantas seperti apakah hukum talak satu dalam sudut pandang agama ketika suami mentalak daripada istri sebetulnya istri itu sudah tidak punya kewajiban lagi terhadap suaminya artinya istri tidak punya kewajiban untuk melayani si suami nah kecuali memang ada pernyataan rujuk daripada suami dan itu diiakan oleh istri namun ketika suami menyatakan rujuk kemudian istri itu tidak mau ya tidak bisa dipaksakan jadi kedua-duanya ini harus Ridho sama Ridho ketika seorang suami kemudian dia berhubungan badan dengan istrinya istrinya merasa tertekan, istrinya merasa terpaksa maka batal rujuknya jadi tidak serta-merta suami yang berhubungan badan dengan istrinya dengan tujuan untuk rujuk itu rujuknya sah jadi harus ditanya dulu apakah istrinya itu Ridho dengan kondisi tersebut apakah istrinya Ridho dengan cara rujuk tersebut kalau istrinya itu merasa tertekan ya maka rujuk tersebut batal kondisi Lesti dimana dia umroh bersama orang tuanya berarti Lesti itu umroh bersama mahrum itu dibetulkan tidak jadi masalah apalagi kondisi Lesti sekarang ini kan sedang ditalak oleh suami terlepas apakah rujuknya itu disetujui ataupun tidak artinya tidak melanggar syariat bagi si Lesti untuk umroh bersama orang tuanya ya kan ditemani oleh ayahnya karena apa Lesti pergi tidak sendirian karena wanita itu dilarang untuk berhaji ataupun umroh seorang diri tanpa ditemani oleh mahrumnya siapa diantara mahrumnya ya diantaranya orang tua saudara-saudara perempuannya jadi diperbolehkan bagi Lesti untuk umroh ya tanpa mengajak daripada suaminya apalagi kondisinya kan sekarang kan kita sudah tahu bersama bahwa talaknya ini kan masih belum jelas gitu apakah rujuknya itu disetujui ataupun tidak enggak enggak berarti marah itu lalu jatuh talak talak itu ada dua kan ada yang kinaya ada yang sorry kinaya itu yang yang bahasa sampir-sampir pulang sana loh kemah lo nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak tapi ada yang bilang enggak talak itu sorry harus saya menceritakan kamu nah apalagi dihukum positif di Indonesia ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan nah udah belum, kalau belum ya kita berfusnozon belum berjadi gitu masih ada kesempatan memperbaiki diri gitu talak satu ataupun talak dua itu disebut dengan talak ba'in sugro nah talak ba'in sugro disini pasangan suami istri boleh rujuk kembali asalkan si istri tidak lewat daripada masa iddah berbeda dengan talak tiga nah talak tiga adalah talak dimana pasangan suami istri boleh kembali asalkan si istri menikah dengan muhalil orang yang menghalalkan terlebih dahulu setelah itu diceraikan baru dia kembali dengan si suami yang asal itu talak tiga jadi kalau talak tiga itu si istri harus nikah dengan orang lain dulu baru akan nikah baru dengan suami tapi kalau talak satu talak dua hanya pernyataan dari si suami untuk kembali kepada si istri dan istrinya juga harus rilto ya tidak ada paksaan jadi talak satu ataupun talak dua itu disebut dengan ba'in sugro talak tiganya itu disebut dengan ba'in kubro dasar hukumnya apa? dasar hukumnya talak satu dan dua itu bisa ditemukan di dalam kompilasi hukum islam dan juga di dalam surat at-tolak di dalam ayat al-quran begitu pun juga dengan talak ba'in kubro bisa ditemukan aturannya di dalam kompilasi hukum islam yang mengatur tentang perkawinan dan kemudian di dalam al-quran surat at-tolak seorang suami yang mentalak daripada istrinya pasti mempunyai konsekuensi hukum diantara konsekuensi hukumnya adalah kewajiban bagi sui suami yang telah mentalak istri dengan membayar sejumlah uang tertentu diantaranya adalah uang iddah dan juga uang mut'ah apa itu uang iddah? uang iddah itu adalah uang masa tunggu bagi si istri biasanya kalau cerai hidup itu tiga bulan ya jadi satu bulannya si suami wajib memberikan uang iddah dikali tiga bulan dan uang mut'ah itu adalah uang kerahiman ataupun uang kenang-kenangan dari suami kepada istri itulah konsekuensi hukum daripada talak nah kemudian bagaimana hak istri hak istri adalah menerima daripada uang talak tersebut jadi apabila kasusnya ini Lesti Bilar ada di pengadilan agama maka hakim akan memutus dimana seorang suami wajib untuk mengeluarkan daripada nafkah talak tersebut ya diantaranya uang iddah dan uang mut'ah dan Lesti juga memiliki hak untuk menerima daripada uang mut'ah dan juga uang iddah nah biasanya itu ditentukan oleh kedua belah pihak ya ditetapkan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri berapa besaran yang disanggupi oleh suami untuk membayar uang iddah dan juga uang mut'ah dengan dasar daripada keridoan dua-duanya itu sama-sama rido selamat menikmati selamat menikmati terima kasih